Oke, baik teman-teman kembali lagi bersama saya Kedarwana Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya placing dan root Untuk STB yang RAM 1GB Ini B860H Ini bisa kencang banget Karena primware-nya ringan sekali Nah, sebelum kita proses placing dan root Saya akan mencoba dulu Seperti ini cepatnya Ini merek Indihome yang punya bekasan seperti ini Kalian bisa manfaatkan Oke, saya akan sambungkan Di sini sudah saya sambung ke HDMI dan pakai adapternya Jadi tampilannya seperti ini, kalian bisa lihat Ini primware coffee Nanti saya akan berikan link-nya Nah, kita klik untuk YouTube Kita coba Biasanya lambat banget di booting ini untuk RAM 1GB Tapi saya sudah pakai lama dan itu kencang banget primware-nya Nah, jadi dia smooth banget Kalian bisa coba di rumah Nah, jadi seperti ini YouTube-nya kencang banget Bisa nonton YouTube, Netflix, WTV, dan lain-lain Kalian bisa download aplikasinya di App Store yang tersedia Nah, jadi seperti ini Skip Dan Responsif banget Karena primware-nya ringan sekali Nah, baik Saya akan berikan tutorial caranya Nah, saya akan Ini yang kalian butuhkan USB to USB Caranya kita konekkan dengan komputer Saya akan konekkan Kalian punya laptop Komputer itu bebas Di sini kalian tekan tombol power Yang ada di SDB kalian Tekan lama Tahan dan kemudian colokkan ke USB 2 Ini tekan lama Sampai dia berbunyi di komputer kalian Ting-tung Nah Jadi Sudah nyala seperti ini Hijau Kita lepas Dan lanjut ke Komputer atau laptop Nah, jadi kita membutuhkan Tiga software Di sini USB burning tool Dan firmware Dan tentunya Bisa Apa namanya Draper-nya Nanti saya akan taruh link deskripsinya Ini install dulu USB burning tool-nya Ini fungsinya untuk Mendetect bahwa Sudah sukses Terkoneksi SDB dengan Laptop atau komputer Jadi dia Nah, di sini kalian Sudah lihat Hub Connect Sukses Ya, fungsinya ini saja Ini kita AB-kan Berarti sudah terkoneksi Dengan SDB Kemudian Kalian Extra saja Di sini kebetulan sudah saya extra Covi 302 Untuk B860H Ini tinggal di Klik saja Ini lumayan besar 1GB Kalau tidak salah Lebih Nah, di sini Tampilannya seperti ini Kalian tinggal pilih saja Nomor 1 Di sini Setuju dan lanjut Kita ketik saja Di keyboard Ketik 1 Kita enter Di sini kita tunggu Dan Ketiga Lanjutkan di Pass terdeteksi Karena sudah Kita pilih nomor 3 Kita enter Nah, di sini Kita membutuhkan Waktu Untuk install Primware-nya Kira-kira 30 menit Lebih lah Kita tunggu Di sini saya akan skip Ini baru 1% Karena dia 1,5GB Kalau tidak salah File-nya Lumayan besar Kita tunggu Di sini sampai 100% Oke, sudah di 99% Jadi, dia akan Menampilkan seperti ini Nah, salam kota hujan Press Key to continue Kita Sudah berhasil Untuk nge-press Dan Route STB-nya Kita enter saja Kemudian Kita lanjut Ke STB-nya Jadi, STB-nya Sudah Terinstall Primware-nya Kita cabut saja Seperti ini Kemudian Kita Konekkan Dengan HDMI Dan juga Adaptor 12-pole-nya Oke, sudah Tampilannya Seperti ini Pertama kali ini Setelah Di-place Primware-nya Atau Di-install ulang Bisa disebut Jadi, dia ada Booting Coffee-nya Karena ini Primware Coffee 3.0 Kalau tidak salah Jadi, booting-nya Lumayan lama juga Tapi, tidak apa-apa Karena ini Tidak isi donasi Gratis Karena ringan Saya sudah Pakai Pakai Untuk YouTube Dengerin musik Dan lain-lain Itu bagus Banyak Kalian bisa Beli juga STB-nya Di online Banyak Nah, tampilan Seperti ini Tampilan pertamanya Di sini Saya pilih Bahasa Indonesia Kita Next Aja Ini Setup Pertama Pertama kali Next Kita Next Ini Next Aja Nah, kalian Wajib memasukkan Wifi Agar kita Bisa Menginstall Aplikasi Nah, kita Install dulu Aplikasinya Baru bisa dipakai Karena ini Masih kosong banget Karena Kita berhubungan Dengan server-nya Nanti Kita Konfirmasi Aja Tampilannya Seperti ini Kemudian Kita Pilih Aja APP Nah Nah Ketik Yang ini Coffee Terminal Di sini Kita Menginstall Aplikasi Yang ada Di STB ini Kita Ketikkan SU Karena Kita Akan Terhubung Kosherper-nya Kita Enter Aja Nah Di sini Kalian Pilih Grand Di sini Ketikkan Lagi Perintah Coffee Nah Di sini Nanti Akan Tampil Aplikasinya Atau Pilihannya Ini Wajib Terkoneksi Wifi Koneksinya Agar Bagus Agar Cepat Proses Installnya Nah Di sini Kalian Pilih Aja Nomor Satu Karena Install Pool APP Atau Install Semua Aplikasi Agar Tidak Ribat Untuk Tambahan Lainnya Bisa Di Install Manual Nanti Ada Di Playstore Pilih Aja Satu Kemudian Enter Di Keyboard Kalian Nah Di Sini Kita Tunggu Sampai 100% Ini Tergantung Dari Kecepatan Internet Wifi Kalian Mungkin Saya akan Skip Agar Lebih Cepat Oke Disini Sudah 92% Oke Sudah Selesai STB Akan Restart Setelah Selesai Dia 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 Booting Kembali Seperti Yang Pertama Tadi Ya Jadi Booting Seperti Ini Oke Booting Sudah Mulai Nah Tampilannya Akan Seperti Ini Dia Akan Men Sinkronisasikan Antara App Yang Sudah Di Instal Tadi Sudah Ini Sudah Bisa Dipakai Sudah Bisa Nonton Youtube Netflix Dan Lain Lain Nah Disini Sudah Terinstall Semuanya Nah Ini Khusus Playstore Up to Ide Apa Namanya Kita Oke In Aja Jika Kalian Ingin Menginstall Aplikasi Lain Kalian Tinggal Pilih Ini Dan Cari Kayak Di Handphone Ya Ingat Ya STB Ini Bisa Dipakai Di Semua Wifi Tidak Hanya Di Indie Home Bebas Disini Saya Akan Coba Install Yang Youtube Misalnya Kalian Ketik You Atau Youtube Bisa Mau cari Aplikasi Apa aja Kayak Handphone Dia Mungkin Mungkin Saya Akan Coba Install Smart Youtube Nah Jadi Ini Install Aja Kita Tunggu Ini Cepet Banget Prosesnya Jika Internet Wifi Kalian Bagus Oke Disini Sudah Kita Coba Ini Grand Aja Pilih Karena Ini Adalah Proses Root Kita Coba Open Apakah Bisa Mengapply Youtube Atau Video Dengan Kecepatan Yang Lebih Cepat Oke Disini Pilih Yes Kita Tunggu Dulu Loading Pertama Ini Gak Apa Karena Aplikasi Baru Ter Install Oke Sudah Bisa Kita Tinggal Pilih Aja Ini Cepet Banget Kalian Bisa Lihat Dia Memang Gak Lemot Karena Primware Ringan Banget Nah Ini Udah Bisa Dipakai Jadi Seperti Ini Nah Oke Jadi Seperti Ini Tutorialnya Sekian Riba Teknik Jangan Lupa Like Comment Share Di Miras Sosok Kalian Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Air Teknik Thank You